selamat malam sahabat-sahabat yang baik hatinya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu saya Rahmat Noh Firsal senang sekali dapat menemani Anda kembali hadir bersama Anda di Mario tegur sukses webinar yang juga live di kanal YouTube Mario tegur TV di dalam dia sama dengan platform UMKM Indonesia kita akan belajar bersama Pak Mario selama satu setengah jam ke depan untuk membahas topik yang menarik ini 5 kesalahan baik yang mendewasakan nah kali ini Ibu Irakuspita akan membantu acara ini ditemani oleh rekan-rekan MD lainnya bagi Anda yang hadir di Zoom silahkan Anda tekan tombol raise hand untuk bertanya langsung ke Pak Mario atau Anda juga bisa menuliskannya di chat box yang ada di layar Zoom Anda nah bagi pemirsa YouTube silahkan Anda menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar tanpa berlama-lama saya serahkan acara ini kepada MD utama kita silahkan Ibu Irak yang baik hatinya terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat siang selamat pagi kepada sahabat super yang baik hatinya dimanapun Anda berada tenang sekali berbahagia sekali pada kesempatan ini kita kembali bersama dalam program yang super Mario seguh sukses webinar saya Irakuspita ditemani oleh rekan-rekan moderator lainnya yang tidak asing lagi Ibu Rosnani Ibu Nuni Ibu Rani Ibu Atina Pak Deni dan teman-teman moderator yang belum hadir ya kita akan menemani Anda belajar bersama dengan Pak Mario nah apakah yang dimaksud dengan lima kesalahan baik yang mendewasakan mari kita simak dan sambut our dear super coach Pak Mario terima kasih Ibu Irak, Pak Rahmat dan semua rekan yang hadir di ruang keluarga kita di Zoom dan YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Alhamdulillah kesalahan ini kita bicarakan intinya ya bahwa kesalahan itu adalah perspektif kita kita yang mempunyai konsep salah dan tepat tapi kalau Tuhan semuanya tepat karena kesalahan yang terjadi kepada kita itu kan dengan maksud memperbaiki jadi apapun yang terjadi kalau kita melihat baiknya akan kelihatan baiknya nah kalau kita orang yang tipe melihat buruknya akan kelihatan buruknya nah orang pesimis itu orang-orang yang melihat sulitnya orang-orang optimis bukan melihat suksesnya bukan orang-orang optimis itu melihat kemungkinan baik nah jadi yang disebut salah itu adalah perspektif kita sudut pandang kita karena kita mengharapkan ketepatan kita tidak mengerti bahwa kalau pilihan kita itu kita sukses kalau kita gagal itu pilihan Tuhan berarti ada sesuatu yang diharapkan kita ubah tadi waktu saya live di Facebook saya sampaikan bahwa sebetul-betulnya orang setepat-tepatnya orang belum ada salah sama sekali umur 30-an masih sempurna income bagus karir bagus keluarga bagus nama bagus itu dia hanya tinggal menunggu diterjadikannya kesalahan karena kita itu cenderung menganggap yang sudah biasa kita lakukan benar padahal banyak sekali dari yang kita lakukan itu masih meleset ternyata kita meyakini hal-hal yang ternyata bukan keberserahan kepada Tuhan kita memaksakan pendapat tanpa menghormati pendapat orang lain nah kalau kita disayangi Tuhan kita tidak diizinkan membawa terus sikap itu itu sebabnya diterjadikan kesalahan tidak enak rasanya karena memang kalau tidak enak rasanya perubahan itu lebih segera dilaksanakan tidak ada perubahan yang signifikan yang bisa dilakukan dalam kebahagiaan orang bahagia tidak melihat perlunya kebaikan karena sudah nikmat tapi hanya orang yang susah yang rugi yang difitnah yang tertipu yang kalah yang rugi itu yang melihat perlunya perbaikan jadi konsepnya itu dulu ya bahwa salah itu menurut sudut pandang kita tapi kalau menurut sudut pandang Tuhan semuanya betul itu Pak Mario ya simpel dalam dari paradigma ini faktor internal dan ekstral apa Pak Mario yang menyebabkan seseorang punya pandangan bahwa kesalahan itu adalah baik kita dilahirkan di keluarga yang menjadi sekolah pertama kita ibu dan ayah itu guru-guru pertama kemudian adik kakak om tante itu semua menanamkan sikap yang membiasa dan menyerap menjadi sudut pandang kita sebagai pribadi itu sebabnya seorang yang umur 20 tahun dibentuk oleh sikap-sikap yang salah oleh keluarganya membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk meluruskan sikapnya kembali kepada yang baik yang betul nah kita semuanya sudah lewat dari masa yang masih bisa ditegur orang tua kita sudah jauh dari orang tua banyak pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua kita bahkan status ekonomi lebih mapan lebih baik sehingga orang tua seperti kurang berwenang memperbaiki sikap salah anak-anaknya itu sebabnya mekanisme kehidupan yang menjadikan yang menjadikan kita lurus belok ke kanan atau belok ke kiri berdasarkan problem-problem kehidupan kita nah banyak problem kita itu bersumber dari salahnya sikap nah sikap-sikap bawaan itu dikoreksi di dalam kehidupan kita di dalam pergaulan melalui salah betul salah betul salah betul sampai kita akhirnya mengerti sikap mana yang sebaiknya menjadi pemandu dalam kita membangun kualitas hidup kita itu Ibu Ila terima kasih terima kasih Pak Mario pertanyaan selanjutnya Ibu Rosnani terima kasih baik hatinya silahkan Ibu Rosnani Pak Mario mohon pencerahannya kesalahan baik yang seperti apa Pak yang bisa mendewasakan kita Pak oke kita sebutnya disini adalah kesalahan baik gitu berarti ini kesalahan yang dilakukan dengan niat baik gitu ya kalau kesalahan buruk itu ya sudah niatnya buruk niatnya jelek salah itu sudah double salah tapi kalau kita niat baik kita kita salah itu bahkan kalau kita menyalahi orang yang menyayangi kita dia hanya tersenyum karena tahu niat kita baik nah yang pertama kesalahan kita dalam kehidupan ini adalah menghormati orang sombong sudah pernah anda menghormati orang sombong sekali-kali Pak sakit sekali di hati ini kita menghormati dia menyepilikan semakin dihormati semakin menyepilikan kita nah itu pelajarannya adalah pilih pilih lah mengambil pemimpin mengambil atasan mengambil kesahabat mengambil partner karena kan konsepnya love is respect cinta itu kasih sayang itu penghormatan jadi kalau orang tidak menghormati kita itu tidak ada kasih sayang ini bukan kasih sayang antara laki-laki dan wanita yang berencana untuk menikah bukan tetapi kasih sayang antara sahabat kasih sayang antara partner nah jadi penghormatan ini tanda orang itu bisa lama bersama kita atau tidak adalah apakah dia menghormati kita apakah dia mengembalikan penghormatan kita dengan seimbang nah sejak muda kita ngalami itu menghormati orang yang tidak menghargai kita wah itu sia-sianya bukan main frustrasi kita rasanya tetapi kita membaik sekarang hari ini dan lebih teliti dalam memilih siapa yang kita hargai gitu terima kasih super sekali meneliti siapa yang kita hargai terima kasih berusaha silakan ibu nuni mungkin ada yang ingin tanyakan terima kasih pak pak mario izin bertanya seperti kesalahan tadi ya hal tersulit setelah melakukan kesalahan adalah mendapat kepercayaan dari orang kepercayaan kembali dari orang yang kita sakiti pak bagaimana cara mengembalikan kepercayaan biasanya orang kalau sudah pernah tersebut sekali itu beda lain sudah terima kasih pak ya kepercayaan yang kita rusak itu seperti kaca yang pecah sangat sulit dikembalikan oleh kita jadi kalau saya melukai seseorang melukai kepercayaannya tidak mungkin saya bisa memperbaiki kepercayaan dia tapi kalau kaca itu kaca luwes yang bisa memperbaiki diri tidak ada masalah ini orang-orang yang dicintai Tuhan itu kalau kita itu melukai orang yang hatinya itu seperti air pecah sambung lagi sempurna nah itu bisa kembali kepercayaan nah itu dasarnya adalah kasih sayang kalau tidak ada kasih sayang tidak ada perlunya lagi kita memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah cidra janji mencidrai kita tetapi Tuhan maha pemaaf jadi ada yang bilang gini Tuhan aja maha pemaaf nanti dulu banyak orang bilang gini loh Tuhan saja maha pemaaf Tuhan itu tidak bisa disajakan Tuhan maha pemaaf kita yang punya batas kesabaran batas pengertian jadi kalau kita melukai seseorang dan menyesal menyesallah dengan baik itu pastikan perlakuan kita kepadanya baik tugas kita bukan untuk mengubah dia karena kesalahan itu tapi menjadi pribadi yang lebih baik karena penyesalan kita jadi kalau kita mencederai seseorang jangan terlalu stres ada puluhan ribu orang di dunia ini yang bisa membantu karir kita membantu ekonomi kita mencederai satu itu kesalahan kita sesali perbaiki diri tetapi jangan merasa kehidupan ini tertutup karena orang itu tidak suka kita lagi itu ya terima kasih ya baik Pak terima kasih baik Pak Mario lalu bagaimana menasihati orang yang ketika melakukan kesalahan malah menyalahkan keadaan atau orang lain Pak Mario mohon pencerahannya terima kasih gini ya tenaga tenaga mental kita itu terbatas sekuat-kuatnya orang hatinya itu lemah tolong diingat itu ya tidak ada orang hatinya kuat sekali itu tidak ada nah tenaga mental kita ini kalau kita gunakan untuk memperbaiki orang yang menolak diperbaiki itu pemborosan itu pemborosan coba saya lihat apakah ini dia yang nomor tiga ya membantu pengeluh yang pesimis coba lihat itu kesalahan itu membantu pengeluh yang pesimis sudah suka mengeluh pesimis lagi terus kita mau bantu nah itu pemborosan tenaga mental seperti menasihati orang yang tidak mau berubah itu kesalahan nah tapi kan kita wajib memperbaiki orang ya bisa wajib kalau Anda mewajibkan diri tetapi kalau tidak itu pilihan ada orang yang perlu kita perhatikan dan ada orang yang tidak karena perhitungannya begini bukan memperbaiki orang jelek loh ya kehidupan kita ini tetapi membahagiakan mereka yang mencintai kita itu dulu setelah kita menjadi pembahagia mereka yang mencintai kita kelebihan energi kita sarana kita dan lain-lain untuk membantu orang yang sulit termasuk orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri tetapi saya jamin kita tidak akan kehabisan orang yang perlu kita bahagia kita bahagiakan orang yang mencintai kita orang yang kita cintai itu tidak akan pernah habis karena orang baik dipilih oleh orang-orang baik untuk masuk di dalam lingkungannya atau kita diundang masuk ke lingkungan orang-orang baik nah disanalah tenaga mental kita kita gunakan untuk saling membahagiakan ibu itu ibu hatina baik terima kasih Pak Mario super sekali terima kasih Pak Ari Pak Denny ada yang mau ditanyakan super sekali Bapak terima kasih dilanjut saya ingin menanyakan atau penjelasan mengenai kesalahan karena kesalahan ini harus dinilai oleh orang lain dan terkadang penilaian salah benar itu setelah disampaikan oleh pihak lain yang yang dinyatakan salah terkadang keras kepala gitu iya itu mohon pencerahannya Bapak mengenai penilaian kesalahan itu dinilai dari setelah kejadian atau atas teguran orang lain penilaian orang lain oke terima kasih terima kasih banyak Pak Denny sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Anda pilih untuk tahu kesalahan itu tahu sendiri bahwa tadi kita salah atau menunggu ditegur orang lain mana yang lebih baik kita tidak boleh satu dua ya kanan kanan itu kalau tahu sendiri bahwa kita tadi salah kiri kalau kita menunggu diberitahu orang lain mana yang lebih baik kanan ya kanan nah tahu sendiri bahwa tadi kita salah itu membutuhkan hati yang melihat ke dalam banyak diantara kita hatinya terlalu sibuk melihat keluar menuntut orang untuk menyesuaikan diri menuntut orang untuk berterima kasih menuntut orang untuk minta maaf tapi tidak melihat ke dalam bahwa tadi yang kita katakan itu salah nah tidak enakan itu memang sebuah kelemahan tetapi punya kekuatan juga orang tidak enakan itu biasanya peka hatinya melihat ke dalam lalu dia bilang gini aduh tadi aku kok ngomong gitu sih aduh tadi seharusnya aku gak ngomong begitu aduh seharusnya tadi aku menunggu aku atur tadi seharusnya aku diam saja begitu nah yang biasanya lembut orang yang lembut itu yang tahu dia salah atau yang menunggu diberitahu orang lembut biasanya yang tahu dia salah orang lembut tahu dirinya salah nah sekarang orang pemarah itu hatinya lembut orang yang mudah tersinggung itu hatinya lembut atau kasar hatinya halus atau kasar kasar halus kasar halus ini ya ini buku ini permukaannya halus nyangkut gak ini tidak 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 jadi orang yang hatinya halus itu tidak gampang tersinggung orang yang hatinya kasar yang nyangkut yang cepat marah oh tadi lu ngomongin gua ya gitu nah yang hatinya halus ini diusir pulang dari rumah temannya juga gak ngerti-ngerti malah minta makan pinjam sarung gitu nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya konsep kita tentang hati yang halus dan hati yang kasar itu berlaku di sini hati yang halus itu mengerti kebutuhan orang untuk dihormati hati yang kasar agresif agresif itu ada kesan menggergaji jadi apapun perasaan orang wess minggir orang minggir tabrak gitu nah orang-orang seperti ini tidak tahu dia salah dia itu harus diberitahu nah sekarang ini ada kalimat kecil nih coba bayangkan apa gambaran di otak teman-teman jangan bersikap seperti kerbau di toko kristal apa itu apa gambarannya harus tidak ada gunanya bukan tidak ada gunanya kerbau di toko kristal semua ini gak mungkin pak kerbau di toko kristal karena akan rusak kan jadi lingkungan-lingkungan kristal lingkungan tertata lingkungan indah lingkungan mulia tidak mungkin diizinkan orang-orang kasar masuk itu nah surga itu istana kristal kan setuju pak itu dia berarti kita ini harus bersikap lembut bersikap yang tadi loh hatinya melihat ke dalam yaitu melihat ke dalam itu dia juga perlu dihormati dia juga perlu dimuliakan kalau malam ini kita menggunakan konsep melihat ke dalam kita tidak tergesa-gesa bicara tentang diri kita waktu bersama orang lain kita akan tanya putra berapa dua oh ya laki-laki atau perempuan begitu oh perempuan yang pertama yang kedua laki-laki sama dengan kami itu loh jadi kalau begitu kita dahulukan keperluan orang kalau enggak nanti saya dapat apa gak usah khawatir mekanisme kehidupan itu begitu kalau Anda mendahulukan kepentingan orang lain kepentingan Anda didahulukan oleh Tuhan itu super sekali Bapak hati yang halus kita harus memiliki kepekaan untuk melihat ke dalam karena hati yang halus itu mengerti kebutuhan orang untuk dimengerti super sekali Pak Denny oke ibu ya laili ya ibu iraya silahkan ya ibu dia laili silahkan terima kasih Pak Mario kalau kita melakukan sesuatu apa kita kegagalan sesuatu kegagalan apakah termasuk kesalahan kemarin saya itu gini Pak ada masalah di sekolah kan ada murid saya udah berusaha sama guru BP tapi ternyata di apa oleh Bapak kepala itu dibilang Bapak Ibu Panjenengan itu berarti gagal mendidik anak katanya gitu kenapa kami sebagai guru sudah berusaha gitu apakah itu juga termasuk kesalahan gitu Pak terima kasih terima kasih mungkin Pak kepala sekolahnya diajak ikut webinar ini juga sukses atau tidaknya pertubuhan seorang murid tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada guru di sekolah karena guru utamanya adalah orang tuanya gitu ya nah jadi ibu kalau tidak setuju dengan orang diam saja gitu itu yang yang aman kita itu membuat kesalahan kan karena mulut kalau tidak salah makan salah bicara jadi kalau ada orang yang lebih berkuasa dari kita bersikap salah kita senyum mengangguk baik akan kami perhatikan tetapi lakukan seperti yang sebaiknya Anda lakukan gitu dan satu lagi biasanya orang-orang seperti itu F and F F dan F fire and forget itu peluru kendali di pesawat terbang itu ditembakkan lalu lupakan jadi pilotnya menembak lalu lupakan karena peluru ini peluru yang otomatis mencari nah atasan-atasan seperti itu fire and forget ngomong aja lalu lupa tidak mungkin dia tipe yang akan follow up dan mengontrol jadi tetap menjadi sebaik-baiknya pribadi ibu guru itu profesi yang mulia sekali karena ada mungkin dari satu dari murid ibu nanti yang menjadi ulama besar yang menjadi orang tua dari anak yang kemudian menjadi kepala negara yang amanah itu itu guru terima kasih ibu Diyal Ali selanjutnya ibu Tutut ya silahkan ibu Tutut Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat malam Pak Mario Teguh serta para sahabat yang berbahagia Pak izin bertanya ya apakah orang yang pemaaf itu termasuk memiliki hati yang lemah terima kasih Pak terima kasih banyak ibu Tutut pemaaf apakah kita menjadi lemah itu kadar dari penggunaan kualitasnya ibu jadi kalau segala sesuatu dimaafkan ya kita menjadi lemah terlalu itu tidak baik bahkan kebaikan yang keterlaluan juga tidak baik nah jadi kadar kita disebut pemaaf itu harus juga mengerti kepentingan kita untuk melindungi diri jadi ada orang mencidrai kita memfitnah kita kita memaafkan ibu saya kalau difitnah tidak marah kenapa orang itu dikirim oleh Tuhan untuk memfitnah saya kan tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan nah Tuhan memilih orang jahat tidak baik untuk menjadi pemfitnah ya jadi kita dilihat jadi kalau kita difitnah langsung diperhatikan oleh Tuhan kamu marah ke dia atau melihat kepada Tuhan Tuhan kok kenapa dikirimkan orang jahat ini gitu kan nah berarti sikapnya tidak marah tidak macam-macam dan yang sebetulnya tidak membutuhkan pemaafan wajar kok orang jelek dikirim memfitnah saya ya wajar kenapa harus dimaafkan nah itu dia saya juga heran kenapa kita harus memaafkan padahal itu wajar tetapi kita akan disuruh memaafkan berarti kita ada marahnya lalu kita memaafkan nah kemudian apakah kita akan menggalang usaha bersama dengan dia tidak nah itu yang disebut pemaaf memaafkan tapi ingat pelajarannya lupakan sakitnya kalau sakit tapi kalau anda mengerti bahwa pemfitnah itu dikirim oleh Tuhan kita tidak sakit melihatnya wajar saja gitu lalu melihat bahwa apa yang diharapkan oleh Tuhan perubahan apa yang diharapkan oleh Tuhan pada saya dengan kejadian buruk ini itu Ibu Tuntun terima kasih ya silahkan Pak Mario izin menyampaikan pertanyaan silahkan ya silahkan Pak Riki ya jadi Pak Riki ini Pak Mario saya pernah buat kesalahan gagal TNI gara-gara tidak mau menyuap kemudian gagal dan kabur dari Jepang karena depresi berat bagaimana ya supaya kesalahan saya itu membuat bangkit bukan menjadi lemah ini kesalahannya berlapis-lapis Pak Riki ini salah yang pertama menganggap seluruh kehidupannya hanya sukses kalau dia menjadi anggota TNI kedua dia bicara soal tidak mau nyuap tidak mau nyuap kok kesalahan itu betul terus kabur dari Jepang karena depresi berat salah lagi depresi karena berarti menganggap Tuhan rezekinya terbatas hanya ada dari menjadi anggota militer saja salahnya berlapis-lapis ini banyak lagi salah-salahnya ini Pak berarti Pak Riki harus diperbaiki satu kebersarahannya kepada Tuhan pengertiannya bahwa rezeki Tuhan itu tersebar di muka bumi bukan hanya menjadi anggota TNI polisi menjadi bankir bekerja di asuransi atau rumah sakit atau menjadi dokter bukan hanya itu kemudian kalau Anda menyepelekan itu apa namanya membiayai meminjami uang kepada pemulung tahu nggak di India ada bank gembel yang besarnya lebih besar daripada dari bank-bank umum besar yang membiayai pemulung gerobak-gerobak itu jaminannya gerobaknya dipinjami besok dibayar lagi begitu nah jadi kita itu banyak menyepelekan cara Tuhan memasukkan rezeki nah yang harus diperbaiki itu tadi ya keberserahan kepada Tuhan rezeki Tuhan itu tersebar di muka bumi kemudian tidak ngejudge bahwa oh ini nggak ada rezekinya itu tidak ada masa depan kemudian berikutnya Anda itu digagalkan itu maksudnya supaya melihat pilihan lain Tuhan Tuhan lebih tahu Anda itu cocoknya apa itu kan ada tuh seorang laki gagah otot kawat tulang besi dia bilang tidak ada gunanya saya hidup lagi kenapa saya gagal terus melamar menjadi polwan nah itu kesalahan karena dia tidak lihat nah jadi sahabat-sahabat yang baik hatinya ini tipe yang tadi tidak melihat ke dalam berarti Pak Rizky melihat keluar mengharuskan segala sesuatu kebahagiaannya ini kalau menikah bisa masalah jadi dia kalau mau bahagia istrinya harus baik kalau dia mau jadi kepala keluarga yang baik istrinya harus nurut jadi dia ini tipe yang menuntut hormati aku kepala keluarga tanpa memperhatikan apakah dia pantas dihormati atau tidak ini tipe yang melihat keluar menuntut keluar nah bagus kan dia bertanya sekarang sehingga dia dibantu dalam diskusi kita ini untuk melihat bahwa dia sebaiknya lebih damai lebih tenang lebih berserah kepada Tuhan kalimat terakhir untuk Anda Pak Rizky Tuhan tidak pernah menggagalkan Tuhan itu menyalurkan Anda mau kecawa berapa lama tidak bisa menjadi anggota TNI padahal itu angkringan yang menunggu keterampilan Anda untuk masak nasi kucing itu ya bukan kucing yang disebleh ya tapi nasi kucing yang seperti di Jogja itu di Solo itu itu kan kealian Anda mungkin kalau Anda punya 540 gerai nasi kucing bisa dibayangkan itu jadi sahabat-sahabat yang baik hatinya jangan ngejudge Tuhan jangan membatasi yang bisa dilakukan oleh Tuhan untuk kita itu terima kasih Pak Mario terima kasih banyak Ibu Ira Ibu Rani silahkan baik terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya dan juga Ibu Ira saya izin membacakan pertanyaan dari kolom Zoom pertanyaan dari Zoom dari Ibu Desi Purnama Sari Bapak ketika kita memperbaiki kesalahan namun ada yang harus dikorbankan bagaimana sikap kita menghadapi perubahannya mohon pencerahannya Pak Mario super pertanyaan yang baik sekali konsep yang pertama ya pengorbanan adalah meninggalkan kebaikan kecil untuk mencapai kebaikan besar kalau kalau Anda berbogor karena tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar jadi dalam pengorbanan itu kita itu berkorban sakit hati sakit rasanya hati karena meninggalkan sebuah kebaikan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar itu namanya pengorbanan jadi dipilih dulu kalau Anda meninggalkan pertemanan yang toksik pertemanan yang membuat Anda ada tau pertemanan yang isinya itu Anda dipecandain karena kelemahan Anda Anda direndahkan karena kelemahan Anda kelemahan kita digunakan sebagai bahan untuk ngejoke untuk joking begitu atau kemudian Anda diajak hanya kalau kita bisa menyediakan karena kita yang punya mobil diajak kalau enggak ditinggal nah itu meninggalkan bergaulan seperti itu bukan pengorbanan wajib supaya Anda punya lebih banyak waktu dan kapasitas untuk orang-orang yang baik kepada Anda itu terima kasih Pak Mario yang baik hatinya terima kasih terima kasih Ibu Ira yang baik hatinya Pak Mario izin bertanya mengapa kita sering melakukan kesalahan yang berulang-ulang Pak Mario padahal kita sudah tahu konsekuensinya terima kasih Pak Mario mengapa kita tetap melakukan kesalahan yang sama ilah ya itu saya tidak muda lagi tetapi masih sering melakukan kesalahan yang sama karena memang perubahan itu abadi sampai kita betul-betul berhenti hidup di dunia ini lalu memasuki kehidupan kita di akhirat tapi selama kita hidup itu perubahan itu sebuah kewajiban ini ada pertanyaan ya dari Pak Hafiz di Youtube bagaimana cara mensyukuri kehidupan ini di saat banyak cobaan yang menggempur kehidupan ini kan kita kita masih hidup bisa memperbaiki Ibu Rosani memperbaiki jadi Pak Hafiz syukuri Anda masih bisa bangun Anda waktu bangun pagi itu loh berapa banyak orang yang tidak bangun bersama kita tadi pagi jadi kalau kita itu salah sama orang disalahi orang macam-macam itu semuanya kecil dibandingkan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri jadi kalau kita masih salah ya agak ngomer sedikit ke diri ini ini sudah tua marahin diri sendiri sudah tua masih salah terus makanya kamu bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan itu wajar tetap lebih baik kita menyesali kesalahan daripada kita salah tidak menyadari dan meneruskan kesalahan begitu Ibu Rosani terima kasih terima kasih Pak Mario lanjutkan Pak ya terima kasih ini mungkin ada penggemar dari Pak Mario ini ya Pak salam super Pak Mario saya selalu mengikuti video-video inspirasi Bapak kapan ya saya bisa ketemu langsung dengan Bapak ini penggemar satu ikut Zoom webinar ini seperti Pak Abdurrahman Pak Jaga Ibu Milda Pak Taufan Ibu Atina Pak Ridho kan bisa ketemu dengan saya langsung ini ya kedua Anda tinggal di mana nggak ada nggak ada alamatnya mau diketahui dihubungi diajak kumpul-kumpul kapan Pak Ridho di Palembang ya nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya pertemuan itu sekarang Alhamdulillah ini setelah Covid setelah pandemi kita disemangati untuk bertemu secara praktis secara online ingat nggak dulu di masa kita mau menelpon orang saja rasanya ah nggak sopan ini datang ke rumahnya ketuk pintu Bapak mohon izin gitu dulu loh saya itu merasakan telpon orang aja nggak sopan sekarang malah datang langsung nggak telpon itu yang ngerepotin gitu ya apakah masih ada orang-orang seperti itu yang datang langsung tanpa menelpon tanpa menghubungi nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya kalau ya tadi yang soal ketemu ketemu saja seperti kita disini sekarang ya mudah-mudahan saja bertemu diatur oleh Tuhan pertemuan nanti saya ceritakan sedikit tentang itu tetapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya merindukan pertemuan dengan orang-orang yang kita sukai kebaikannya itu tanda bahwa kita itu terpanggil untuk berada di dalam kelompok yang sama kemarin di Solo di acara Jumenengan saya bertemu dengan seorang yang bilang dengan agak bangga sedikit dia bilang aku itu gampang disenangi orang aku itu gini-gini sedikit sudah dikenal sudah gampang disayangi dikenali orang saya lihat memang agak angkuh sedikit caranya tapi betul orangnya gampang disukai lalu dia mengeluh tentang kehidupannya lalu saya bilang tuh kan sebetulnya Tuhan sudah kasih tanda disukai orang itu tandanya disukai Tuhan langsung matanya ceria begitu oh ya iya anda dikedingi tidak disukai orang itu tanda ada yang anda lakukan yang Tuhan juga tidak berkenan tapi kalau anda gampang kenalan sama orang gampang untuk diskusi gampang tukar pikiran gampang bersahabat itu berarti Tuhan suka kepada kita ini tadi tentang pertemuan ya saya tidak ingat tahun berapa saya umroh tapi saya keluar dari mal besar di depannya Masjidil Haram itu papasan dengan orang yang langsung melihat saya langsung memeluk dia bilang Alhamdulillah Pak Mario saya sebelum berangkat saya berdoa ketemu Bapak di sini padahal dia tidak tahu jadwal saya umroh nah jadi sahabat-sahabat saya yang bayi hatinya inginkan saja ini baru ketemu orang ketemu sumber rezeki yang besar inginkan saja ketemu partner bisnis ketemu pekerjaan yang baik ketemu kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan besar doakan saja doa itu wonderful sekali doa itu hebat sekali mungkin tidak segera dijawab tetapi begitu kita berdoa rencana Tuhan untuk memenuhi doa itu sudah berjalan itu baik Pak itu tadi dari penggemarnya ya Pak dan sekarang pertanyaan saya kenapa kita harus menerima kesalahan atau mengakui kesalahan banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahan terutama pejabat atasan atasan kita itu kan kalau kita diskusi sama teman-teman lain jelas dia salah tapi mana mungkin dia mengakui salah kenapa atasan kok sulit mengakui kesalahan bahkan mungkin tidak mau mengakui kesalahan karena di gaji kita ada prosentase tertentu untuk menerima disalahkan jadi gaji kita itu ada 30% untuk dimarahi 23% untuk disalahkan gitu kemudian ada 27% untuk dikorbankan itu di gaji kita sudah ada begitu nah mangkanya jangan lama-lama jadi anak buah itu tujuan saya dulu waktu saya bekerja di bank saya mau cepat-cepat naik pangkat supaya bisa meneruskan penyiksaan itu ke bawah gitu nah tetapi tetapi saya ingat ini ini ilmu nanti ilmu nanti waktu saya lebih muda ini saya pernah ceritakan dulu di MTGW waktu saya lebih muda ada atasan saya saya asisten manager dia manager kalau saya bicara disini saya bicara dia bersihkan telinganya sambil menghadap ke sana saya jalan ke sana dia bersihkan telinganya disini sambil menghadap ke sana di hati saya bilang nanti nanti kalau pangkatku lebih tinggi awas nanti gitu kan tiga tahun kemudian pangkatnya sama enam tahun kemudian dia jadi bawahan saya saya bales nggak kalau dia bicara saya bersihkan telinga sambil gitu tidak karena saya takut dia yang bilang nanti jadi kalau kita itu dikejami orang kita bilang nanti itu bukan rencana kita membalas itu loh kan ada ustaz yang menyampaikan itu kalau kamu menyakiti hati orang dia nggak membalas dia diam tapi lapor ke Tuhan kamu punya masalah berarti orang itu bilang waktu dihina ini di fitnah dia bilang nanti tunggu nanti malam aku sampai rumah aku tak lapor Tuhanku nanti jadi sahabat-sahabat yang baik hatinya apapun yang terjadi jangan salah tetaplah jadi orang baik tetaplah menjadi orang yang mendahulukan penghormatan kepada diri sendiri daripada membalas merendahkan orang lain dan kalau kita dihina kita hina balik kan sudah tunai sudah jual beli itu dan kita menjadi sama jeleknya dengan orang yang menghina kita jadi atasan yang tadi semena-mena katakan nanti terus nggak terjadi apa-apa sampai kita pensiun berarti kita salah berharap harusnya kan berharap nanti lalu lupakan dia fokus menjadikan kita pribadi yang lebih sukses buat toko online kecil-kecilan jadi reseller ini buat masak sendiri dipublish di instagram di tiktok lalu ada yang pesen gaduh-gaduhnya enak coba nah waktu sudah besar bisnis kita lalu atasan kita pesen gaduh-gaduh dikirim nggak kirim dikasih garam lebih banyak kirim itu terima kasih terima kasih Pak super sekali ini Pak Zainal teman saya waktu masih kecil saya dari Mergosono Malang saya sebagai guru di sekolah bagaimana caranya memarahi siswa tapi memarahi yang mendidik karena selama ini saya belum bisa mengendalikan diri nah guru yang belum bisa mengendalikan diri Pak Zainal Harifin ya begini ya memarahi orang itu biasanya kita marahi tanpa menunjukkan salahnya cara guru yang baik dalam memarahi sebetulnya bukan guru orang tua juga sahabat juga jadi kalau marahi itu Pak Deni gitu kan marah saja gitu lalu Pak Deni tanya aku dimarahi kenapa ya karena banyak orang dimarahi tidak tahu kenapa dimarahi tapi kalau kata-katanya gini Pak Deni Bapak itu disayang Bapak itu sangat penting bagi kami nah kalau itu diteruskan Pak nanti Bapak sulit untuk menjadi bagian dari tim kita tuh murid juga begitu Pak M.A Pak M.A itu cakep disayang orang tua Pak M.A baik Pak M.A sendiri masa depannya bagus nah tapi kalau males begini Pak M.A jadi apa jadi menegurnya pun masih dengan penghormatan dan kasih sayang dan satu lagi yang membuat Pak Deni dan Pak M.A tadi tumbuh adalah ada harapan dari saya Pak Deni menjadi bagian dari anggota organisasi yang baik Pak M.A menjadi murid yang nanti sukses nah banyak orang waktu marah tidak menyampaikan harapan ke anaknya juga tidak menyampaikan harapan malah dibanding-bandingkan dengan orang lain merendahkan gitu terima kasih banyak itu Pak Abdul Pak Abdul silakan Pak bisa ditekan tombolnya Pak oke silakan selamat malam Pak Mario salam super salam super Pak Rahman ya terima kasih izin bertanya Pak Mario jadi saya melakukan kesalahan besar dan saya akhirnya merasa bahwa ini kesalahan dari saya dan menimbulkan trauma Pak Mario nah ini karena penyelesaiannya kan berat menurut saya jadi bagaimana caranya untuk supaya trauma itu tidak berkepanjangan terima kasih Pak Mario terima kasih banyak Pak Abdul Rahman begini ada istilah go with the flow mengalir saja jadi kalau kita itu ada dalam perasaan bersalah mengalir saja Pak jadi nikmati rasa rasa menyesal rasa minder rasa pesimis gitu nikmati saja mengalir saja tapi yang negatif di dalam diri kita tidak lebih kuat dan tidak lebih lama dari yang baik kesedihan tidak boleh lebih kuat dan lebih lama dari kebahagiaan kita rasa pesimis tidak boleh lebih kuat dan lebih lama daripada rasa optimisme kita jadi pisahkan yuk ini cara kita untuk sukses survive selamat dari kesalahan pisahkan antara hidup anda waktu anda salah dan hidup anda waktu memperbaiki diri itu caranya jadi anda sudah lakukan kesalahan Pak Rahman dan itu sudah kemarin kemarin kan jadi hari ini tidak boleh menjadi hidup yang salah karena menyesalis kesalahan hari ini adalah hari dimana anda memperbaiki diri karena penyesalan jadi menyesal itu rasa penyesalan itu bukan untuk menyiksa rasa penyesalan itu gunanya satu untuk menyegerakan perubahan kedua memperkuat intensitas dari perubahan ketiga menjamin keberlangsungan dari perbaikan seperti saya masih masih menyimpan penyesalan penyesalan saya tentang kesalahan di masa lalu bukan sebagai siksaan sebagai pengingat untuk saya tetap lebih baik seperti yang sekarang ini jadi kalau kita mau selamat dari kesalahan misalkan hidup ini hidup membuat kesalahan sudah di masa lalu sudah terjadi anda tidak boleh menyiksa diri sendiri dengan yang sudah terjadi bagian berikutnya dari kehidupan kita adalah kehidupan yang memperbaiki diri jadi ini saya pernah katakan ini kepada orang yang sok tahu dia bilang ya tapi kan Pak Mario masa lalunya kan tidak sempurna saya tahu Pak Mario banyak salahnya dengan tersenyum dan gagah saya katakan betul saya banyak salah tapi itu dulu sekarang saya lebih baik nah you bersahabat dengan saya dulu atau sekarang saya nah terus kenapa orang itu tidak ada di lingkungan saya lagi karena saya sudah tidak mengizinkannya ada di tempat di lingkungan saya lagi karena dia tipe yang hidup bersama kita di masa lalu tidak mensyukuri kebaikan yang bisa kita lakukan bersama hari ini itu itu terima kasih pak pak mohon maaf non-sewu sekali saya itu kan mungkin tadi kalau teman-teman seperti itu saya nyimak kalau saya mungkin rada-rada kebalikannya bapak non-sewu sekali pak ya saya sebelumnya saya kan seorang manajer di BUMN semua terpenuhi gaji besar semuanya ya pak ya tinggal merintah bawahan nah pada kondisi sekarang yang pak Mario Perso semuanya kan harus saya pikirkan sendiri sebagai pelaku UMKM pak ya mungkin kesalahan saya yang sekarang adalah terkadang masih kebawa gitu pak ya kalau kemarin aku memang kesulitan aku harus jalan ini 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 dan itu semua kan duit korporasi ya pak ya begitu kondisi sekarang yang seperti bapak Perso itu yang saya alami nah bagaimana pak saya ini bisa meninggalkan masa lalu saya bahwa saya tuh sekarang ya orang biasa gitu loh pak UMKM kecil kadang masih kebawa akhirnya kan non sewa sekali akhirnya kan uang pribadi yang kepake terus padahal hidup saya kan kalau Allah masih beri panjang umur kan saya panjang umur amin terima kasih pak terima kasih ini teman-teman semua yang sudah lama ikut zoom bagaimana caranya meninggalkan kebiasaan masa lalu tinggalkan saja itu ibu Tini dengarkan itu teman-teman jawab ditinggalkan saja oke bawaan bawaan bagaimana caranya meninggalkan bawaan tinggalkan bawaannya satu ditinggalkan bawaannya yang kedua jangan dibawa ada yang bilang waduh bawaan orok aku kasar pemarah gampang tersinggung bawaan orok oroknya sudah 67 kg sekarang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya memang kita itu insan kebiasaan kita itu insan kebiasaan jadi kita itu menolak menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita nah berarti orang-orang yang sukses yang hidup yang lapang itu orang-orang yang tidak protes kalau keadaan berubah tapi dia menyesuaikan diri kita ini yang kerbo di istana kristal itu itu mengharuskan kristalnya empuk gitu jadi kesenggol jatuh gak pecah gitu jadi sahabat-sahabat saya baik hatinya cara terbaik untuk menjadi orang yang sesuai untuk keadaan yang baru tidak mempertahankan kebiasaan sekarang yuk kita ikhlas terima ya kita itu menjadi sesuai dengan kebiasaan kita bahkan juga kita diberitahu nanti kita meninggal sesuai dengan kebiasaan gitu nah berarti yuk kita ikhlas terima kita itu menjadi sesuai kebiasaan orang yang biasanya melukis disebut apa melukis melukis orang yang biasanya marah disebut orang yang datangnya telat terus telatan nah berarti kalau gitu orang sukses itu karena kebiasaannya ya kebiasaannya positif setiap hari positif itu menambahkan orang sukses itu tambahannya banyak itu ya orang sukses itu kebiasaannya positif positif itu menambah menambah itu menambah teman menambah persahabatan menambah perasaan baik di orang lain gitu jadi orang-orang sukses itu kebiasaannya menambahkan orang-orang yang memiskin hidupnya mengurangi mengurangi kepercayaan orang mengurangi pendapat baik orang mengurangi persahabatan nah jadi kalau gitu kebiasaan yuk kita harus ikhlas bahwa kita sekarang Pak Kang Yudhis Yudhis Ibu Kenny Pak Rashid Pak Barnas ini Pak Alimsyah keadaan sekarang ini karena kebiasaan loh ya Ibu Atina Ibu Nuni Pak Ahmad Alwar hidupnya sekarang ini karena kebiasaan ada kata-kata yang menempel di nama saya kata apa itu super sekali Pak super sekali salam super sahabat-sahabat saya yang baik hatinya lihat perhatikan berapa puluh tahun saya menggunakan itu berarti kebiasaan kita itu jadi karena itu berarti kalau gitu berbahasa juga begitu bersahabat juga begitu menyikapi keadaan juga begitu jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya perhatikan yang Anda lakukan berulang-ulang perhatikan yang Anda lakukan secara teratur kalau yang Anda lakukan secara teratur tidak menjadikan kita seperti yang kita impikan berarti ada yang harus diperbaiki pada kebiasaan kita itu terima kasih Ibu Tini berarti Pak saya harus belajar mengelola diri sendiri problem sekarang ini oh iya betul sekali tidak ada dari sini dari Pak Alim Syah itu terus naik sampai ke yang bajunya batik kuning biru itu yang tidak harus memperbaiki diri setiap hari itu kita berdoa untuk saya tadi malam di sepertiga malam terakhir berdoa pagi kok belum kelihatan perubahan berdoa lagi gitu jam tiga akhirnya saya duduk-duduk lalu bilang apa kelihatannya aku harus ikhlas kelihatannya aku harus ikhlas yaudahlah gitu eh ternyata begitu ikhlas diberi oleh Tuhan yang kita sudah yaudahlah Tuhan aku berserah eh malah dikasih jadi kalau begitu banyak sekali dari kehidupan kita ini yang akan membaik kalau kita itu iling iling itu berarti memperhatikan kita itu banyak memperhatikan orang lain lihat TikTok lihat berita lihat ini terutama itu berita-berita pemilu ya Pak Denny diikuti semua begitu tetapi tidak mengikuti naik turunnya perasaan pajam kaburnya pikiran mulai tidak enaknya persendian gitu kita kurang melihat ke dalam gitu ya Pak terima kasih Bapak cooling tune sekarang ya Pak seperti ini terima kasih terima kasih sekali super sekali Pak Mario terima kasih selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Sofia Pak Mario selamat malam Pak Mario dan tim yang baik hatinya berdasarkan pengalaman Bapak kesalahan apa saja yang justru wajib dilakukan kami yang masih berumur belasan tahun terima kasih jadi kesalahan yang wajib dilakukan oke tidak ada kesalahan yang wajib dilakukan yang wajib dilakukan itu penyebab kesalahan ya tidak ada kesalahan yang wajib dilakukan yang wajib dilakukan itu penyebab kesalahan Yaitu mencoba, mencoba itu penyebab kesalahan. Karena kalau Anda tidak mencoba, sudah salah. Tetapi Anda tidak pernah tahu. Jadi gini, kalau tidak mencoba, itu satu, hanya salah. Karena tidak mencoba. Kalau mencoba, ada dua kemungkinan. Bisa sukses, bisa salah. Nah, berarti bergerak, menggerakkan diri untuk mencoba, itu wajib. Jadi, menyanyi. Kita tidak tahu. Ini teman-teman, apakah teman-teman tahu? Pak Barnas, apakah tahu? Pak Alimsyah, apakah tahu Anda bisa menyanyi? Ibu Milda, tidak tahu. Menyanyi saja. Nanti teman bilang, Pak Rahmat yang dengar, bilang, suara Anda baik sekali, dan akan lebih baik lagi kalau Anda tidak menyanyi. Nah, jadi sahabat-sahabat lagi, masukkan dari orang lain. Kita itu wajib mencoba. Mencoba itu penyebab dari kesalahan. Tetapi juga penyebab dari sukses. Nah, kita kan juga, kita bicarakan sekarang tentang kesalahan baik yang mendebasakan. Satu, menghormati orang sombong. Dua, mempercayai orang tidak jujur. Tiga, membantu pengeluh yang pesimis. Melayani, yang kemat, melayani ahli drama. Itu tidak ada akhirnya. Melayani ahli drama. Dan yang kelima, ini wanita yang tidak kunjung menikah karena menunggu orang tidak tegas. Menunggu orang tidak tegas. Nah, tapi kalau kita salah kenapa? Lihat ya, menghormati orang sombong. Langkah pertamanya baik, yaitu kita menghormati. Tapi salah, pilih orang untuk dihormati. Kedua, mempercayai orang tidak jujur. Mempercayai itu baik. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa makan di restoran. Kan harus ada sejumput kepercayaan bahwa tukang masaknya sudah cuci tangan tadi. Kemudian yang cuci piring, piringnya dibilas bersih. Garbu, sendoknya dicuci dengan baik dan dilap dengan lap yang bersih. Kalau tidak percaya, kita tidak bisa hidup. Tetapi kita mempercayai orang yang tidak jujur. Membantu, itu bagus mulia. Tapi membantu pengeluh yang pesimis. Itu kan salah. Tapi tidak pernah tahu kita salah kalau tidak melakukan sesuatu yang baik. Mencoba melayani ahli drama. Melayani kebutuhan orang. Tapi selalu menyalahkan kita. Menyalahkan keadaan. Dia gaslighting. Bermain seperti korban. Membuat kita yang merasa bersalah. Lalu menunggu orang yang tidak tegas. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Coba. Lakukan sesuatu. Biasanya orang tidak mencoba karena takut salah. Tetapi saya ingatkan lagi. Semua kebaikan yang kita rindukan itu berada dibalik yang kita takuti. Takut ketemu orang. Itu tanda bahwa ketemu orang itu ada sukses. Takut presentasi, takut berdiri. Itu tanda bahwa kalau presentasi ada kemungkinan sukses. Jadi, kalau begitu. Tidak ada kesalahan yang wajib dilakukan. Tapi kita wajib mencoba. Supaya ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan gagal. Yang menjadi pelajaran. Untuk tidak gagal lagi. Dan yang kedua adalah kemungkinan sukses. Itu. Semua kebaikan yang kita rindukan itu berada dibalik yang kita takuti. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, izin menyampaikan, menyalurkan pertanyaan dari ruang Zoom. Dari Pak Ketut Surdana. Oh, dari Pak Ketut. Ya. Selamat malam, Pak Mario, yang baik hatinya. Saya banyak cobaan di bulan ini. Saya sudah deal dengan beberapa pekerjaan. Tetapi hari H mendadak dibatalkan. Itu membuat saya kecewa. Menurut Bapak, menurut Bapak yang hatinya baik. Bagaimana pandangan Bapak atas fenomena-fenomena tersebut. Terima kasih. Salam super. Salam super. Pak Ketut begini. Kita itu harus bersiap-siap. Bahwa hidup kita ini panjang dan penuh dengan cobaan. Kita itu, Pak, tidak dicoba. Kalau tidak direncanakan, kita naik kelas. Karena banyak orang, di ruang keluarga kita ini, yang dirinya belum sesuai dengan kualitas hidup yang dimintanya. Saya ulangi ya. Dirinya belum sesuai dengan kualitas hidup yang dimintanya. Sekarang saya tanya. Teman-teman, angkat tangan ya. Kapan Anda mulai sombo? Punya uang 1 miliar? Jangan angkat tangan kalau kurang. 10 miliar? Kapan bisa mulai sombong? 10 miliar, angkat tangan? Pak Rashid berapa? 200 miliar? 300 miliar? Itu loh. Nah sekarang Pak Alim Syah. Punya 500 miliar, sudah mulai sombong nggak, Pak? Enggak. Enggak. Karena dia sudah tahu jebakan-jebakan saya. Kalau kita itu akan sombong waktu punya uang 10 miliar, dan Tuhan sayang kepada kita, tidak suka melihat kita jadi orang buruk, tidak akan dikasih 10 miliar. Itu loh. Kalau kita jadi sombong karena kita menjadi direktur, dan Tuhan sayang sama kita, kita tidak diberikan kesempatan untuk jadi direktur. jadi kesimpulannya nih, sederhana ya. Sebagian besar orang belum sesuai bagi kualitas kehidupan yang diinginkannya. Sudah berdoa. Tapi kok nggak dijawab-jawab. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu belum menyesuaikan diri bagi jawaban doamu. Nah, jadi kalau begitu, cobaan-cobaan itu supaya kita melihat apa yang perlu diperbaiki. Nah, jadi tadi seperti Pak Ketut, sudah ada order gitu macam-macam. Batak. Ada order lagi, batak. Ini masukannya ya. Jelas Pak Ketut punya masalah. Ada order yang dibatalkan. Berkali-kali. Karena itu merupakan pola, berarti ada masalah. Masalah tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak tahu namanya. Masalah itu harus ada namanya. Gitu. Kalau kita jalan ketabrak, nabrak tembok, jalan kesandung, jalan nabrak meja, jalan gitu. Itu nama dari masalahnya apa? Nabrak terus. Mungkin matanya matanya. Mungkin matanya tidak memperhatikan. Jadi kalau kita setiap habis minum kopi, murus. Minum kopi, murus. Minum kopi, murus. Apa masalahnya? Lambung, Pak. Alergi, kopi. Jadi kalau alergi kopi, apa yang dilakukan? Supaya tidak murus. Jangan minum kopi, Pak. Iya. Jadi banyak orang itu masalah dalam kehidupannya itu belum ada namanya. Jadi kalau tidak disukai orang di situ, dibenci orang di situ, diajak berantem di situ, tempat parkir kita diambil orang. Ini diambil orang. Terus bilang, kenapa ya gitu? Kok aku dikasari orang? Dikasari orang. Nah, kalau kita sering dikasari orang, masalahnya apa namanya? Kita ngeselin, Pak. Kita dilahirkan menghadap arah yang salah, sehingga kita menjadi orang yang ngeselin. Kan ada orang yang wajahnya saja ngeselinnya bukan main. Gitu kan? Yang kalau kita dengar dia bicara langsung, selera makan kita hilang. Nah, jadi kita ini harus bisa menamai masalah kita. Kalau aku rugi terus, gitu. Apa masalahnya? Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tidak bisa menyebutkan apa nama dari masalah rekan-rekan, karena sebagai konsultan, kita itu dilarang memberikan anjuran kalau tidak cukup informasi. Jadi kalau ditanya, apa masalah saya, Pak Mario? Jawaban saya adalah, saya tidak cukup informasi untuk menyimpulkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Mario yang baik hatinya. Terima kasih. Harus bisa menamai masalah. Super. Terima kasih, Pak Rahmat yang baik hatinya. Pak Mario izin menyampaikan pertanyaan dari Youtube, dari PakHendra1798. Selamat malam, Pak Mario. Mohon izin bertanya, Pak. Bagaimana cara menjadi pribadi yang charming agar disukai banyak orang untuk memperluas relasi bisnis, Pak? Mau jadi charming, Pak Hendra ini ya. Mohon pencerahannya. Terus sekali. Oke, yuk kita sama-sama belajar menjadi orang charming ya. Pak Barnas, apakah Bapak charming? Nganggu. Oke, Pak Alimsyah, charming Bapak. Pak Denny, apakah Bapak charming? Glowing, Pak. Glowing. Oke. Charming itu. Orang-orang yang charming itu hangat di hati. Jadi orang yang charming itu hangat di hati. Membuat dia disukai. Mudah ditarik menjadi sahabat. Mudah diajak ngopi. Ini orang-orang yang charming. Enak didengarkan kalau bicara. Nah, ciri-ciri orang charming itu perian. Tidak ada penyedih itu yang bisa charming. Ada orang yang ngeluhnya, aku rugi, aku ketipu. Aku disiaran, tiap hari begitu. Aku tadi kesandung, aku jatuh masuk ke God tadi itu. Dia orangnya begitu itu tidak mungkin charming. Karena orangnya ini pengeluh. Orang yang periang itu orang-orang yang merayakan kehidupan. Kenapa ke orang periang itu menarik? Karena hampir semua orang itu punya masalah dalam kehidupan. Dan orang yang punya masalah ini tertarik kepada orang yang kelihatannya bisa mengatasi masalah. Mengatasi masalah itu berarti dia di atas masalahnya. Berarti hatinya mengambang di atas masalahnya. Jadi orang charming itu, karena kita yakin tidak ada orang yang tidak punya masalah, berarti orang penggembira itu orang yang mampu mengatasi masalahnya. Nah, ada energi dari orang-orang pengembira itu yang menarik orang untuk dekat dengannya. Kedua, orang-orang charming tidak berfokus pada dirinya. Orang-orang charming itu berfokus pada orang lain. Oh ya, bukan main. Oh gitu. Jadi, perhatikan ada orang yang bilang gini, apa kabar? Bicara sebentar, gimana? Apa kabarnya? Sudah dua kali nih, bicara sebentar gitu. Terus gimana kabarnya? Tiga kali. Ini tidak mungkin orang charming. Karena dia berarti tidak memperhatikan kita. Tanya apa kabarnya sampai tujuh kali. Nah, jadi kalau gitu orang charming itu pengembira. Kedua, dia berfokus pada kebaikan perasaan orang lain. Kemudian ketiga, mudah membantu. Mudah menjadi bagian dari upaya orang lain mencapai kebaikan. Ini orang-orang charming. Nah, kemudian tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan itu maksudnya gini, jangan sampai merugikan diri ya. Tetapi orang yang tidak hitung-hitungan itu, membantu karena memang ingin membantu tanpa mengharapkan kembalian. yang mengharapkan kembalian ini adalah orang yang hitung-hitungan. Nah, guru panahan saya di Jepang dulu melarang saya menghitung. Jadi, waktu memanah saya menghitung beratnya anak panah, kelenturan busurnya karena matahari waktu itu sudah naik, angin, tidak kena. Sasaran guru panahan saya mengatakan, jangan menghitung. Jangan menghitung. Karena kesalahan menghitung hanya datang kepada yang menghitung. Saya ulangi ya. Kesalahan menghitung hanya datang kepada yang menghitung. Kalau tidak menghitung, bisa salah hitung? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa atau memang salah sekali, Pak. Tidak hitung. Tapi itu secara filosofis saja. Tapi kalau Anda menggergaji kayu, ya harus diukur. Tetapi dalam persahabatan, kita tidak hitung-hitungan. Jadi orang-orang yang charming. Terima kasih, Pak Mario. Hatinya mengambang di atas masalahnya. Super. Silahkan, Ibu Yara. Pak Mario, izin bertanya. Silahkan. Sering kali orang yang tidak percaya sama orang, malah sering ditipu. Nah, ini termasuk kesalahan baik atau bagaimana, Pak? Tidak percaya sama orang, malah sering ketipu. Iya, Pak Mario. Tidak mungkin. Orang itu untuk tertipu harus percaya dulu. Nah, tapi bahasanya gini ya, kita alihkan topik dari bahasanya, tapi tetap soal kepercayaan dan tertipu. Begini. kita semua ini dalam berhubungan dengan orang lain memulai selalu dari percaya dulu. Pak, Pak Budi, percaya dulu. Ibu Kani percaya dulu. Pak Rashid, percaya dulu. Setelah tertipu, baru belajar tidak percaya. Ayo, berapa banyak diantara kita? Tidak percaya ke orang karena dulunya percaya dan tertipu. Tuh. Jadi kalau gitu bagaimana sikapnya? Sikapnya. Walaupun kita orang baik, selalu mulailah tidak percaya dulu. Lalu biarkan dia dan kita membuktikan bahwa ini bisa dipercaya, lalu percayai kalau tertipu pelajaran. Karena untuk berikutnya, jadi kita tahu apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dianalisa. Tapi kita mulai dari tidak percaya dulu. Izinkan diri untuk belajar mempercayai, baru kemudian menyesuaikan diri dengan yang kita amati, kita pelajari. Tapi jangan memulai dengan percaya dulu, tertipu, lalu mencurigai semua orang. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Silahkan. Selanjutnya Ibu Rosnani. Terima kasih Ibu Wirayam baik hatinya. Pak Mario, menurut Pak Mario, kedewasaan bukanlah masalah usia, tapi masalah pengendalian diri. Betul. Kalau dikaitkan dengan kesalahan baik, di mana letak relasinya Pak Mario? Terima kasih Pak Mario. Kedewasaan itu bukan masalah usia, tapi masalah pengendalian diri. Nah itu dia. Kalau kita sudah salah lima kali ini ya, menghormati orang sombong, berarti kalau kita bergaul berikutnya, kalau ada orang sombong, diam. Jangan berupaya mengangkat, padahal dia tidak tahan diangkat, karena dia sombong. Orang tidak jujur, ya sudah. Kita diam saja. Kemudian membantu pengeluh yang pesimis. Sudah pengeluh pesimis. Sudah lebih baik diam saja. Jadi kan kendali. Melayani ahli drama. Dia drama queen gitu ya, atau drama king. Kita diam. Lihat itu, kan diam toh. Menunggu orang yang tidak tegas. Berarti tidak usah ditunggu, tinggal. Nah, lihat. Kendali itu. Kendali. Jadi kita, banyak di antara kita, itu selamat karena diam. Dalam pertemuan yang penting, kita itu lebih selamat kalau kita diam. Amati gitu. Tetapi harus menjadi ahli dalam menyampaikan konsep dalam 30 detik. Ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini konsep ya. Jadi kita itu harus berlatih. Kalau diam, dan ini yang kebiasaan saya sudah lama sekali, kalau saya diam itu, saya merenungkan hal-hal yang besar, lalu saya coba rangkum untuk bisa saya sampaikan dalam 30 detik. Itu ilmu penting sekali ya. Karena orang jarang sekali punya waktu panjang untuk bersabar mengerti kita. Jadi kita harus terlatih, melatih diri, untuk bisa menyampaikan konsep dalam 30 detik. Maksud saya, itu 30 detik. Jelas. Nah, yang ini akan terjadi apabila 30 detik. Karena jarang sekali, ini teman-teman yang masih bekerja ya, di perusahaan, jarang sekali pengangkatan pangkat kita, kedudukan kita, itu ditentukan dalam rapat-rapat panjang. Itu dirut, keluar dari toilet, kapasan dengan direktur keuangan. Terus dia tanya, eh, yang untuk Surabaya siapa ya? Kita bisa tugaskan. Itu aja. Itu pendek. Tidak lama. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, latihlah untuk berbicara pendek, 30 detik yang solid, yang berdampang. Itu yang membuat kita, satu, mudah dimengerti, dimengerti dengan baik, kemudian dipercayai. Mudah dimengerti, dimengerti dengan baik, dan dipercayai. Gitu. Mudah dimengerti, dimengerti, dan dipercaya dengan baik. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Mario. Selamat datang, Ibu Nuni. Lanjut, saya Pak Mario. Silahkan, Ibu Nuni. Tadi charming ya. Nah, bagaimana dengan look-nya, Pak? Charming itu kan semua hal-hal yang positif gitu, ada di situ. Bagaimana dengan look-nya? Look, penampilan. Sudah, kapan terakhir kali Ibu Nuni nonton TV? Orang-orang sukses di TV itu ada yang cakep. Sedikit sekali loh. Kecuali dulu itu yang minggu, malam, itu di... Ya. Karena zaman dulu ketampanan, kecantikan, glowing itu membantu. Sekarang itu, yang menentukan itu persepsi. Kita itu, kalau orang berkesan kita itu baik, kita diperlakukan baik. Kalau kesannya kita itu pandai, kita diperlakukan seperti orang pandai. Nah, ini tidak enak didengar ya. Tapi banyak sekali orang yang kita kira bijak dari penampilannya yang ternyata tidak. Banyak orang yang kelihatannya pandai dari penampilannya, dari kesannya, tapi ternyata tidak. Nah, tetapi persaingan hari ini adalah persaingan kesah. Bukan persaingan kenyataan. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang kenyataannya bagus, tapi kesannya tidak bagus. Dia dikalahkan oleh orang tidak bagus yang kesannya bagus. Kesimpulannya adalah orang-orang bagus harus belajar tampil bagus. Jangan sampai orang-orang seperti kita yang baik kalah dengan orang-orang yang hanya pandai tampil baik. Nah, jadi kalau gitu, yuk belajar tampil baik. Nah, belajar tampil baik itu ada sekolahnya juga, ya. Ada buku-bukunya, ada video-videonya. Tetapi yang paling bagus adalah kita amati dalam keseharian orang-orang yang mau kita jadikan role, kita jadikan model. Perhatikan. Adik begini, tampil baik. Ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya contohkan ya. Lebih enak mana? Kalau saya berbicara dengan kelihatan tangan terbuka atau tertutup? Kalau saya bicara. Lebih enak mana? Terbuka, Pak. Terbuka. Itu tampil baik. Daripada yang tangannya seperti menyembunyikan sesuatu. Hanya kalau terbuka. Ini hati-hati catatan belanjaan titipan istri. Jangan sampai kebaca. Nah, kemudian, garuk-garuk wajah. Lihat sederhana kan? Ini aman nggak dimakan? Aman, makan aja. Ini sakit nanti kita. Ini karena garuk-garuk wajah. Nah, ada ilmu penampilan. Itu sahabat-sahabat saya perhatikan. Kan saya sering mengepalkan tangan, begini, begini. Ini kan bentuk doa. Bentuk doa bahwa Anda mengerti yang saya sampaikan. Anda menerima yang saya sampaikan. Kemudian Anda bersikap baik terhadap yang saya sampaikan. Latikan itu. Ini cara-cara. Saya menggunakan cara-cara yang menjadikan pelayanan saya bertahan sekian puluh tahun. Tuh, ini contohnya ya. Saya mau tunjukkan ini. Kalau saya lakukan ini kelihatan pinter nggak saya? Ya, kan kelihatan pinter. Berarti kan bukan pinter. Tapi lihat ya. Ini ilmu penampilannya. Kalau saya punya ide, saya pastikan saya rencanakan dengan baik. Saya susun rencana pelaksanaannya, saya galang kesetujuan teman-teman untuk melaksanakannya, lalu setelah itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kelihatan lebih pinter, kenapa? Menghitung. Orang pinter itu gerakan tangannya menghitung. Sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau begitu, di pribadi orang-orang yang mau kita jadikan sebagai mentor, sebagai guru, sebagai model, ada pelajaran sudah semuanya. Nah, itu tidak ada sekolahnya memang. Tapi paling baik adalah menjadikan kehidupan ini sebagai sekolah. Yaitu orang-orang yang kita jadikan sahabat, orang-orang atau kumpulan-kumpulan yang kita aktif di dalamnya. Itu. Baik, Pak Mario. Terima kasih banyak, Ibu Luni. Baik, Pak Mario. Ini ada sapaan dari YouTube, Pak Mario. Silahkan. Dari Pak Ade. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Salam dari Subang, Jawa Barat. Oh, dari Subang. Tadi saya lihat Ibu Karsela ya. Pak Karsela ini, dari Saudi Arabia bahkan ya. Terima kasih. Super sekali. Jatuh. Kalau kita ketemu fisik, bukan main, itu harus terbang berapa jam. Ya, Pak Rahmat, mendarat di airport. Di sana belum tentu ketemu, karena airportnya besar. Tapi langsung zoom seperti ini, langsung bertemu dan kita diskusi. Super sekali. Terima kasih banyak rekan-rekan yang menyapa dan yang sudah menuliskan pesan atau komentar di YouTube dan di Zoom. Silahkan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Salah satu lagi, Pak Mario. Ini dari Pak Johan Setiawan. Oke. Beliau mengatakan, saya ingat nonton Pak Mario Teguh Golden Ways tahun 2005. Oh, iya? Super sekali. Ya, kadang-kadang saya bertemu orang yang bilang, saya nonton Pak Mario kemarin. Kemarin. Padahal kita sudah berhenti 6 tahun, 7 tahun. Berarti, satu, mungkin dia tidak lihat kalender. Atau, dua, dia ingat sekali dengan program kita di TV dulu setiap minggu malam. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Pak Mario ada dari Kang Yudistirah dari Garut menanyakan, Pak. Kapan mau ke Garut? Nah, Pak Mario dengan Garut gimana, Pak? Baru dari Garut, saya. Pak Yudistirah. Pak Yudistirah, saya baru dari Garut, kan? Saya buat live di sana, ada pengusaha baso aci. Itu inspiratif sekali. Ibu Ayu itu bekerja di bank, kemudian karena harus mengurusi keluarga, dia mengundurkan diri, lalu menggunakan gaji dari pesangonnya untuk membuat baso aci. dari digiling sendiri begitu. Dalam dua tahun, dua tahun setengah, sudah memproduksi 42 ribu paket. Jadi ada beberapa, ini ya, bola basonya itu, kemudian ada minyak, 42 ribu pieces per hari. Bisa dibayangkan berapa rupiah per piece-nya. Dan orang yang masih rendah hati, masih awal 30, wanita, charming orangnya, rendah hati, tidak ada sombong-sombongnya, ikhlas sekali, memperkerjakan ibu-ibu PKK, begitu. Itu di Garut. Mengesankan sekali. Itu kalau kita mau berupaya. Ya, mana tahu dia orang bank, kemudian karena terpaksa mengurusi keluarga, buat baso aci itu, bisa sukses seperti itu. Terima kasih banyak. Ijin menyampaikan pertanyaan dari Armawansa di Youtube, Bapak. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Mario. Mohon izin bertanya, Pak. Bagaimana menjadi seorang leader yang baik, dikagumi, disukai, friendly terhadap bawahan, tapi tetap berwibawa dan disegani? Waduh. Apa itu mau jadi topik kepada leader kita minggu depan, ya? Karena itu tidak mungkin selesai dijawab dalam satu pertanyaan. Menjadi leader yang efektif dan disegani. Oke, gini. Disegani. Jadi, orang itu kalau efektif sebagai pemimpin, akan dilihat sebagai jalan naiknya orang. Jadi seorang pemimpin itu disegani kalau orang itu dilihat sebagai jalan naik. anak buah kecil hati sekali bekerja di sebuah perusahaan yang atasannya membuat bawahannya merasa kecil. Merasa kecil. Dipameri suksesnya atasan, dipameri tingginya gaji, dipameri nikmatnya fasilitas, dimarahi disalahkan, diberikan target-target besar, gitu, dibanding-bandingkan direndahkan. Nah, kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, dilihat sebagai jalan naik, yaitu bersama dia, kita bisa ikut karir dia. Bersama dia, saya akan melihat insight, pandangan-pandangan ke dalam tentang mekanisme berbisnis, mekanisme menjadi pemimpin, mekanisme untuk menjadi supervisor, itu. Kemudian ketiga, kita bisa terangkat karena koneksi-koneksi dan network atasan kita. Itu sebabnya kalau kita menjadi pemimpin yang mau lebih berpengaruh, kalau bertemu dengan orang-orang besar, ajak anak buah kita. Walaupun mungkin belum siap, tapi ajak. Dia ajak. Saya dulu punya atasan yang mengajak saya, padahal saya masih asetan manajer muda sekali, dia ajak ketemu Direktur Bank Indonesia. Wah, rasanya besar sekali hati, gitu. Melihat bagaimana beliau berinteraksi dengan Direksi Bank Indonesia. Saya mengaguminya, gitu. Nah, berarti kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadilah pengangkat. Jadi kalau atasan itu mau dihormati, mau disekani, jadilah pengangkat. Itu sebabnya upayakan menyebut nama mereka dengan baik, menyapa dengan baik. Pak Rahmat yang baik hatinya, Pak M.A. yang baik hatinya, Ibu Atina yang baik hatinya, Ibu Roslani yang baik hatinya, gitu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, nih. Kadang-kadang saya itu baru sadar, ternyata kata sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu menjadi trademark. Kalau saya seminar, baru-baru ini di Duma, ya Pak Rahmat. Lalu saya berdiri di depan, itu 800 orang, saya menyambut dengan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Langsung ketawa. Berarti kata saya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah mereka kenal sebagai sahamaan khas yang mengangkat, mengangkat, karena saya mendoakan, kan Pak M.A. yang baik hatinya. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak bisa seorang pemimpin itu disegani kalau dia egois, mementingkan kenaikannya sendiri. Nah, kalimat penutup untuk jawab pertanyaan itu tadi adalah, ada dua macam orang besar. orang besar yang pertama, kalau dia bicara sama Pak Barnas, Pak Barnas bilang, wah dia orang besar. Dia orang besar yang pertama. Orang besar yang kedua, kalau dia bicara sama Pak Alimsyah, Pak Alimsyah bilang, oh kalau begitu, aku juga bisa jadi orang besar dong. Atasan kita itu ada dua. yang satu membuat kita kagum dia orang besar, yang kedua membuat kita percaya kita juga bisa jadi orang besar. Nah, itu kan penting waktu kita mendidik anak-anak kita. Bukan membanggakan papamu ini, bukan. Tetapi membuat anak-anaknya merasa, oh kalau begitu aku juga bisa dong. Kemarin di Solo, di acara Jumenengan, saya duduk dengan seorang pengusaha ekstra, sukses, pengusaha internasional. dia tanya mengenai tantangan kehidupan, lalu saya tanyakan, nama ayah Anda siapa? Beliau sebut namanya. Ada putranya dua, ikut, lalu saya tanya, Bapak, apa jaminannya Bapak bisa mendidik anak-anak Bapak sesukses anaknya ayah Anda? Bisa diikuti ya? Jadi Pak Pambudi ini, Pak Pambudi, apa jaminannya Pak Pambudi, bisa mendidik anak-anak Pak Pambudi, sesukses anaknya ayah Pak Pambudi. Itu berat loh itu. Pak Jagat, apa jaminannya Pak Jagat, bisa mendidik anak-anak sesukses anaknya ayah Pak Jagat. itu berat sekali. Karena banyak diantara kita, bahkan lupa, anak-anak kita perlu sukses. Dan sudah tahu tentang ayah yang baik? Ayah yang baik itu mungkin satu-satunya orang yang ikhlas, kalau dilampaui oleh anak-anaknya. Pak Denny, kalau sukses, temannya iri. Pak Anwar, sukses, temannya iri. Bahkan benci. Ibu Keni sukses, temannya benci. Ayah kita, tidak loh. Ayah kita itu bersyukur, kalau kita bisa nyalip beliau. Super sekali. Terima kasih Bapak. Ikhlas kalau dilampaui oleh anak-anaknya. Super. Pak Mario dan sahabat super, tidak terasa, sudah sampai pukul 9 nanti. Pak Mario sudah menyampaikan di webinar ini, sampai ujung webinar ini. Mungkin mohon Pak Mario bisa memberikan kesimpulan, kesimpulan pesan kamungkas agar kita dapat tumbuh mendewasa atas kesalahan-kesalahan baik. Terima kasih Ibu Ira dan semua sahabat yang hadir di ruang keluarga webinar kita malam ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh takut dan menakuti kesalahan. Salah adalah bagian logis dari upaya untuk menjadi benar dan tepat. Benar dan tepat. Benar dan tepat itu menjadikan kita sukses. Sukses itu yang pertama adalah menjadi orang baik, kemudian menjadi orang baik yang berilmu, orang baik yang sukses secara finansial, orang baik yang berpengaruh. Jadi, pesannya adalah jangan takut salah. Dan kalau sudah salah, juga jangan terlalu menghukum diri. Karena sebagian besar kesalahan itu adalah untuk kebaikan kita. Dan betulnya bukan sebagian besar, semua kesalahan. Harus disikapi sebagai pancingan, sebagai pendorong, sebagai saluran, sebagai tenaga untuk menyegerakan perubahan. Tadi ya, menyegerakan perubahan. Membangun perubahan dengan intensitas yang baik. Dan ketiga, menjamin, membangun keberlanjutan dari perubahan. Karena kita banyak yang berubah hanya setelah ikut webinar. Kemudian sehari, dua hari kembali kepada kebiasaan lama. Jadi, sahabat-sahabat yang baik hatinya, yuk jangan letih berubah. Jangan takut salah. Tapi jangan cari masalah. Jadi, masalah itu tanda kita dimuliakan oleh Tuhan. Orang kecil dikasih masalah kecil. Dengarkan itu. Kan Tuhan bisa mengukur kita. Orang kepala desa tidak mungkin diberikan masalah gubernur. Jadi, orang itu diberikan masalah sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan derajatnya. Jadi, bersyukurlah kalau kita diberikan masalah besar. Karena itu tanda penghormatan. Tapi jangan minta masalah. Itu Tuhan, berilah aku masalah. Jangan. Bisa kaliran nanti kita. Bisa kaliran, kata orang Jawa. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih ikhlas yuk untuk hidup ini. Mengamati apa yang terjadi. Menyambutnya. Bukan menyikapi kesalahan dan kegagalan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk menjadi lebih pantas bagi kualitas hidup yang kita doakan. Dan mudah-mudahan diberikan tuntunan kemudahan melalui orang-orang yang kita kenal, melalui yang kita tidak sengaja tonton, di Youtube, di TikTok, di Instagram, atau di Facebook. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario yang baik hatinya. Terima kasih juga untuk Ibu Ira dan rekan-rekan MD, Ibu Rani, kemudian juga ada Pak Ema, ada Pak Deni, ada Bu Nuni, ada Bu Atina, dan Ibu Rasnani juga, dan teman-teman yang hadir malam ini ada Pak Jagad. Terima kasih sekali sudah hadir, dan mohon teman-teman kita minta maaf juga tidak bisa semua pertanyaan yang bisa disampaikan. Baik, saya izin untuk membuka mic semua ya, Pak. Ya, silakan. Silakan, teman-teman, jika ingin menyapa Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak M.A. Pak Deni. Terima kasih. Terima kasih. Pak M.A. Pak Deni. Pak Deni. Budi Sira. Ibu Kenny. Pak M.A. Pak Budi. Terima kasih banyak. Ibu Tutun. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai kita bertemu di gedung-gedung. Love you all. Sampai kita bertemu di gedung-gedung.